Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Admin Top News Channel Kali ini kabar terbaru mengenai Tukul Arwana Beredar berita mengejutkan mengenai Tukul Arwana Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan kabar sakitnya komedian Tukul Arwana Sebelum itu, Tukul sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dirinya tidak sadarkan diri pada tanggal 22 September 2021 lalu Akibat pendarahan otak hingga harus menjalani operasi Kini beredar video kondisi terkini Tukul Arwana saat sakit Dalam video tersebut, Tukul tidak bisa bergerak leluasa seperti sebelumnya Tukul pun menjalani fisioterapi demi mempercepat kesembuhannya itu Terkait dengan foto dan video yang beredar, manajer Tukul Arwana yakni Rizky Kimon membenarkan foto dan video tersebut Sesuai dengan foto-foto yang beredar, memang benar itu fotonya Mas Tukul Ucapnya Itu memang real fotonya Mas Tukul yang sedang fisioterapi Sambung Rizky Kimon Meski begitu, Rizky Kimon menegaskan kalau Tukul sudah mulai semakin membaik Menurutnya fisioterapi yang dijalani oleh Tukul setiap hari memberikan pengaruh besar terhadap proses kesembuhan sang komedian itu Alhamdulillah berangsur-angsur mulai membaik Jadi memang berkat fisioterapi yang kita jalankan setiap hari Terus fisioterapi di klinik yang seminggu tiga kali kita jalani Pungkasnya Alhamdulillah itu berpengaruh, sangat berpengaruh untuk pemulihan Mas Tukul Imbuhnya lagi Kimon juga menjelaskan kalau Tukul sudah bisa mengunyah makanan tanpa di blender Rupanya dikatakan Rizky Kimon, Tukul menjalani fisioterapi robotik Fisioterapi yang robotik itu kurang lebih hampir satu bulan Mulai dari Desember awal, udah mulai dijalankan sama Mas Tukul Pungkasnya Kalau dulu kan agak susah berdiri Beliau sekarang bisa berdiri dalam arti dia ada kekuatan sendiri Dan untuk berdiri juga tidak ada seberat dulu Lanjutnya lagi Walaupun demikian Hingga saat ini Tukul belum terlalu lancar berbicara Pihak keluarga berencana untuk melakukan terapi bicara untuknya Untuk menyiasatinya Keluarga menggunakan isyarat untuk berkomunikasi dengan Tukul Komunikasi masih sama pakai isyarat Jempol oke, nganggu Tapi setidaknya pemahaman beliau berangsur membaik Pungkasnya Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!